Halo teman-teman, kembali semuanya, gue reka make double star and from this video kita lagi bermain game Android Offline. Sekarang lagi hype-nya untuk game Resident Evil 2 yang ada di visi versi remake-nya. Sekarang kita akan bermain game Resident Evil 2 versi Mobile Edition-nya, yang pastinya versi remake, bukan versi PlayStation. Mungkin nanti untuk PlayStation-nya. Ternyata ada sebuah fans yang membuat Resident Evil 2 Remake untuk Android. Seperti apakah game-nya? So, langsung aja kita masuk ke dalam game-nya. So, that is guys, Resident Evil 2. Mobile Edition. Sekarang kita mainnya di handphone dan ini benar-benar untuk Android. Untuk main menu-nya sangat simple sekali. Ada play, setting, dan quit. Kita coba untuk setting-nya. Di dalam setting-nya pun cuma ada 2 pilihan saja, yaitu sensibility sama graphic quality. Graphic quality-nya karena di handphone gue ada spek-nya medium, jadi low saja ya. Kecil saja seperti ini. So, langsung saja kita mulai game-nya. Touch Your Character. Di sini ada Leon S. Kennedy sama Claire Redfield. Kita mau karakter apa? Yang merupakan sebuah wallpaper dari game Resident Evil 2 Remake-nya ya. Mungkin dia nggak mau terlalu reboot untuk membuat selektif karakter-nya yang bentuk berbeda ya. Jadi, ya seperti ini aja, simple. Dia cuma menambahkan kata-kata itu touch your character. Oke, Leon S. Kennedy. Dan ada glowing seperti itu pada saat kita menyentuh karakter-nya. Oke. Unik ya. So, there it is. Kita udah masuk ke Departemen Policenya. Jadi, timelinenya di dalam sini ya untuk game Android-nya. Langsung di dalam sini tanpa harus kita ke tempat pembensin atau warung gitu. Warung aja. Dan ini sama banget ya. Ada keep out di sini. Tapi di sini nggak ada... Oh, ini ya. Alat buat membuka gerasinya. Sebenarnya gerasinya harus dibuka dulu nih. Tapi di sini nggak ada tombolnya. Gue masih ingat sedikit untuk gameplay-nya. Dan di sini juga nggak ada. Oke. Nggak ada ini ya. Oke. Karena di sini gue pakai grafis low. Jadi, otomatis kalian bisa lihat. Pistol-pistolnya agak pecah-pecah. Dan ada zombie. Oke, oke, oke. Untuk... Oke, ini dia. Kita bisa tembak. Tembak. Jadi, ini gue minta banget untuk grafisnya ya, guys. Kayaknya nggak ada bullet semacam fire bullet. Dia kok jalannya gitu? Kayak pakai skateboard, anjir. Nyamperinnya kayak gitu banget ya. Dan ini aja udah lumayan lag. Ditambah sama screen recorder ya, guys ya. Oh my god. Dia cepat banget ini zombie. Dan nggak ada suara, gue kerasin suaranya ya. Suaranya cuma gitu doang tadi masalahnya. Bentar. Ini untuk apa? Oke. Kita bisa pakai shotgun sekarang. Udah bisa langsung keganti kah? Oke. Dan sekarang ada police zombie. Boom. Boom. Oke. Oke. Gue malah nyalain plus leak. Jangan nyalain center dulu ya. Oke. Untuk icon-nya juga simple banget ya. Nggak ada semacam efek tembakan gitu. Tuh. Hohoho. Kepalanya masuk ke dalam tubuhnya. Oke. Hell kita warna kuning. Dan ibu-ibu tadi ngapain lu mojok disana? Mampus nggak lu hanyu. Dan gue masih bingung. MO-nya dimana ya? Maksudnya. Keterangan peluru gue gitu. Peluru gue sih seberapa gitu. Nggak ada ya? Apakah disini ada Mr. Egg-nya juga guys? Atau si zombie boss-nya? Dia nyamperinnya tuh loh. Unik banget. Jalan gitu. Jalannya kayak pake skateboard. Ho. Headshot. Mamam tanya. Bentar. Kita pake first eye. Apakah itu unlimited? Karena pada saat gue tekan. Dia nggak ngilang. Tetap ada. Tetap ada aja gitu. Dan apakah statnya cuma ada disini ya? Nggak seperti Resident Evil sebelumnya. Merchandise itu selalu update. Gue nggak tau game ini bakalan update apa tidak. Ada tyrant-nya disini. Mr. Egg. Boss-nya. Kita bakalan. Nggak mempan. Nggak mempan. Jurilika ada Bifaking Kidimi. Kita kembali. Dan ini nge-lag. Tiba-tiba. Oh. Ada benjolan. Oke. Itu kayaknya zombie nge-nyerudup gitu ya. Nge-nyerudup anjing. Kita nggak bisa nembak. Kalau kita nggak ngeker ya. Siap. Ini nge-lag banget. Pada saat gue ngarahin ke Mr. X-nya. Iya nge-lag banget ini. Karena objek bergerak ya. Nge-lag banget ini. Oh my god. Ini nge-lag banget. Oh no. Kita akan coba pakai senjata lain. Tapi sebelum itu. Apakah bakalan ke-stop? Iya ke-stop juga. Matilda disini ada. Matilda ya. Gue ingatnya karena ini mirip banget sama di Resident Evil 2. Bukan 4. Matilda. Gue pasti belum tapasin Resident Evil 4. Mungkin nanti bakalan. Maksudnya Resident Evil 2 remake-nya gue bakalan. Gue bakalan main juga untuk PC-nya ya. Persepisi-nya. Itu apakah dibikin walltruck-nya atau gimana guys? Menurut kalian? Comment aja di kolom komentar ya guys ya. Yang pasti ini nge-lag banget ini. Di handphone gue nge-lag banget ini. Gue gak tau di handphone kalian seperti apa dan. Multi-daynya gak bisa ditahan untuk firing-nya. Harus ditekan-tekan gitu. Ini NSG model apa anjir? Bentar. Gue mending pakai ini deh. Kayaknya lebih worth it. Aduh kok nge-lag banget saat gue ngarahin ke Mr. Egg-nya dan sekarang gue mentok. Gak kena. Gak kena. Ini gimana sih anjing? Pak. Gue gak bisa lewat pak. Gue stuck pak. Bapak. Hei dia gak bisa ngehajar gue juga. Mamam nih. Mamam nih. Mamam nih. Kayaknya dia nge-stuck. Gue juga nge-stuck. Kita sama-sama nge-stuck. Tapi puru gue gak nge-stuck. Jadi gue nembak terus. Tanpa nge-reload. Tembak terus tanpa nge-reload. Disini ada kupingnya. Kita tembak kuping ya. Masuk ke dalam kuping lo. Mampus lah ini. Gak mati-mati guys. Gak mati-mati. Bodoh banget gue santai aja deh. Goblok anjing. Hei bapak. Udah belum ya. Kita hidupin center deh. Oh dia kesilawan guys. Dia kesilawan. Siap. Zombie kampret. Ini gue sebenarnya nembak apa sih? Udah ya. Udah ya. Masih aja. Yaudah lah. Kita akan coba ganti pakai Claire Retail. Apakah ada sesuatu yang berubah. Atau arenanya berubah. Atau storynya berubah ya. Dan disini ada Epic Games. Wait, wait, wait. Gue mau baca yang awalnya tadi. Maksudnya apa anjay? Ada Epic Games. Oke. Fun Game Creation by Troko Yete. Not intended to earn money. Dan ada lagi di bawahnya. Gue gak sempet baca. Jadi yang bikin adalah si Terko Yete itu tadi. Resident Evil, Skalkamp, Android Agent, Bobro. Oke. Powered. Itu kayaknya well offered ya guys ya. Jadi kita cuma nambahin text yang di atasnya aja. Ya maksudnya dia bikini gak buat ngehasilin uang gitu. Cuma buat karena dia suka sama Resident Evil 2 gitu. Play. Kita akan coba untuk Claire Retail. Oke, ternyata kita masih sama di tempat yang sama pada saat kita menggunakan Claire Eskin Eddy. Dan disitu ada jualan dia. Oke. Dan senjatanya juga sama. Cuman. Ya, cuman karakternya aja yang berbeda. Musuhnya juga bakalan sama. Dia juga garaknya seperti itu ya. Kalian bisa lihat kakinya. Dia kayak ngesot gitu. Nih, dia kayak ngesot gitu. Kayak pakai selancar. Oke, nice. So guys, untuk video kali ini sampai disini saja. Menurut kalian worth it gak sih game Resident Evil 2 ini dimainkan di Android kalian dengan grafis yang seperti ini aja udah lag banget ini. Ini antara handphone gue yang terlalu low speknya atau memang gamenya masih banyak bug-nya ya. So guys, untuk video kali ini sampai disini saja. Bagi kalian yang ingin download gamenya silahkan cek di link di atasnya di video ini. Semoga untuk developer-nya meningkatkan ini game dan memperbanyak map-nya atau sekalian adventure-nya kalau bisa ya. So, this is the end of this video. Don't forget to like and comment this video. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Karena akan selalu ada bermain game Android lainnya. So stay cool and see ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!